Kita awali seputar banureh malam dengan informasi pertama pemisah, gempa susulan berkekuatan magnitudo 4,8 kembali terjadi di Kabupaten Sumberdang, Jawa Barat, minggu malam jelang pergantian tahun. Kepanikan terjadi di sejumlah wilayah, bahkan seluruh pasien RSUD Sumberdang dievakuasi keluar gedung untuk sementara. Seperti inilah detik-detik kepanikan yang terjadi saat gempa susulan bermagnitudo 4,8 mengguncang wilayah Kabupaten Sumberdang, Provinsi Jawa Barat, minggu malam 31 Desember 2023. Puluhan warga dan petugas gabungan yang tengah melakukan pengamanan malam pergantian tahun di alun-alun Sumberdang tampak panik memenuhi jalan raya sambil berdoa. Gempa yang terjadi ketiga kalinya dalam kurun waktu satu hari ini membuat ratusan pasien di Rumah Sakit Umum daerah Sumberdang harus dievakuasi demi keselamatan. Menurut informasi petugas BPBD yang melakukan asesmen, terjadi keretakan di lantai 7 dan lantai 5 gedung. Sementara di lantai 2, salah satu plafon ruangan runtuh. PJ Bupati Sumedang Herman Suyatman mengatakan akibat gempa sebanyak 240 pasien dievakuasi keluar gedung RSUD Sumedang. Rencananya pasien akan dirawat sementara secara darurat di area luar gedung hingga kondisi dianggap telah kondusif kembali. Yang pertama tadi siang ya, Magmi Tudo 4,1. Kemudian ada susulan 3,4. Dan terakhir, barusan selesai apel kesiagaan 4,8. Magmi Tudo. Dan kami langsung berbagi tugas untuk cek, re-cek dan cross-check lapangan. Ada dua kawasan atau area yang terdampak langsung. Yang pertama rumah sakit. Ada dua rumah sakit. Rumah sakit umum Kabupaten Sumedang dan rumah sakit Pakuwon. Yang keduanya area permukiman. Area permukiman ada babakan hurib, kemudian ada tegasari, ada kecepa mengpek, dan ada cemaka. Di pemukiman hanya beberapa saja. Yang paling banyak itu di babakan hurib dan saya, Perkopimda, sudah cek langsung ke lapangan. Kurang lebih ada 53 rumah yang retak. Nanti saya jelaskan satu-satu. Yang pertama terkait dengan rumah sakit. Yang paling banyak rawat inap itu di rumah sakit umum Kabupaten Sumedang. Ada 248 pasien rawat inap dan ada 83 pasien di IGD. Ada tiga bangunan yang retak dan sedang dilakukan asesmen secara cermat. Yang pertama adalah Papiliun. Yang kedua PIP. Dan yang ketiga Sakura. Kondisinya sangat menghawatirkan. Kami tidak mengambil risiko. Kami sudah putuskan semua pasien yang ada di tiga bangunan utama itu kita evakuasi. Penjabat Bupati Sumedang pun mengimbau masyarakat agar tidak panik dan tidak percaya pada berita bohong yang beredar di WhatsApp Group. Hingga berita yang ditayangkan belum diketahui secara pasti jumlah keseluruhan kerusakan yang terjadi akibat gempa. Pihak BPBD menyebar anggotanya ke sejumlah lokasi yang terimbas gempa untuk memastikan total kerusakan dan korban luka.